Hari ini atau waktu ini saya ingin menjelaskan apa itu reologi Reologi ini adalah cabang ilmu fisika kefarmasian yang kaitannya dengan ilmu partikel atau struktur partikel zat padat, cair, ataupun gas Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, or komen atau tekan tombol notifikasi, pocek Oke, kita lanjut lagi tentang reologi Reologi ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani Reo itu berasal dari kata reos sebenarnya Reos itu adalah sesuatu yang mengalir dan logos adalah ilmu seperti biologi, bio, logos atau semua yang kaitannya logi logi itu berasal dari kata logik logo atau logo itu artinya adalah ilmu keteraturan ilmu jadi reologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan zat sifat mengalir ini mengambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk deformasi zat di bawah tekanan ini diambil dari istilah buku Bingham dan Crawford ini bukunya bisa saudara lihat di fundamental physics atau formasi physics Bingham dan Crawford lanjutkan reologi itu kalau kita lihat reologi, reo itu mengalir dan logos itu adalah ilmu jadi ini menggambarkan adalah aliran zat cair dan perubahan bentuk deformasi zat padat jadi kalau kita lihat adegan kita tahu contoh partikel tanah liat tanah liat ketika kering basah ataupun ketika terdeformasi ketika kering kemudian kena air maka dia akan mengalir nah kurang lebih seperti itu ada 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 pengaliran pengaliran dari partikel zat ketika dia terdeformasi oleh suatu benda lain zat lain yang berupa zat cair kemudian kekentalan atau viscosity ini resistansi zat cair untuk mengalir semakin tinggi viskositas cairan akan semakin besar resistansinya betul semakin kental itu akan semakin resistif kalian bisa lihat ketika kita menjatuhkan benda di dalam zat cair tertentu zat cair sebutlah yang satu air kemudian satunya adalah zat dengan kekentalan tinggi contohnya misalkan madu maka benda itu pasti akan lebih lama jatuhnya pada benda yang viskositasnya tinggi kekentalan tinggi yaitu pada madu nah apa kaitannya dengan kefarmasian ini adalah penerapan bidang formulasi dan analisis produk formasi misalkan emulsi pasta supersitoria dan salut tablet nah ini adalah istilah-istilah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kefarmasian karena sebenarnya kita belajar ilmu formasi fisika itu adalah ilmu yang didasarkan pada bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip fisika dalam bidang kefarmasian tentunya ini pasti nantinya akan lari kepada sediaan formasi kita lanjut halaman berikutnya nah ini pendahuluan supaya kita ada brainstorming ya kekentalan atau viskositas lambangnya adalah etak n dengan ekor bawah ya adalah suatu ungkapan dari resistensi secair untuk mengalir semakin tinggi viskositas aliran akan semakin besar resistensinya viskositasnya berpengaruh terhadap laju penyerapan obat dari saluran pencernaan nah mulai sedikit mengkerucut ya kalau tadi kita balikin lagi bahwa pada halaman sebelumnya kita belajar kita mengenal reologi dulu secara umum ini adalah ilmu yang membahas tentang zat-zat mengalir kemudian kemudian ke pengertian yang lainnya tentang kentalan atau viskositas dan kemudian apa aplikasinya ke dalam formasi nah sekarang lebih mengerucut lagi adalah tentang kentalan zat cair suatu ungkapan ya suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir semakin tinggi viskositas aliran akan semakin besar resistensinya viskositas berpengaruh terhadap laju penyerapan obat dari saluran pencernaan nah itulah yang tadi kemudian saya bilang bahwa farmasi fisika ini adalah ilmu yang menggabungkan antara teorema atau kajian-kajian khusus pada fisika tapi kemudian kita ikatkan dengan sediaan farmasi kemudian reologi ini aspek apa saja itu melingkupi pencampuran dari aliran bahan-bahan jadi bahan-bahan ini ada padat padat dengan berbagai kontur sifat partikel diameter kerasan dan sebagainya kemudian kita campurkan kemudian pengemasan bahan tersebut ke dalam wadah serta pengeluaran saat akan dipakai nah ini adalah katanya seperti pentabletan kemudian kapsul bagaimana kita memformulasi atau menyimpan satu serbuk ke dalam satu kapsul atau satu serbuk itu kemudian bagaimana kita kemas hanya sebelum kita pakai itu dalam bentuk padatan tapi kemudian ketika kita minum maka dia akan ter-reformasi kemudian memberikan pengaruh terhadap daya terima pasien bagaimana pengaruhnya karena ini harus ada teknologi khusus ada teknologi khusus untuk bisa diterima di pasien kestabilan fisik ya betul bagaimana obat ya sebutlah tablet itu bisa bertahan lama bertahan dalam artian bisa pengaruh fisik goncangan ataupun pengaruh sifat biologis seperti tembunya jamur atau pengaruh pengaruh alam seperti kelembaban dan sebagainya kemudian ketersediaan hayati atau biological availability atau hayati ketersediaan hayati dimana kalau kita itu yang sekarang umum dikatakan sebagai herbal artinya dia itu berasal dari ketersediaan hayati kemudian pemilihan peralatan digunakan dalam proses pembuatan produksi ya peralatannya benar kita harus menggunakan alat apa bagaimana kita memblowing suatu produk atau sedian formasi yang sebelumnya dalam bentuk gel liquid ataupun kemudian kita padatkan berarti ada proses pemanasan nah reologi itu adalah hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan hal seperti itu lanjut lagi masih di pendahuluannya dalam penelitian dan teknologi farmaceutic dan sejenisnya pengukuran reologi dipenuhkan mengkarakterisasi nah ini build efeknya jadi artinya untuk apa untuk apa reologi ini itu adalah yang kemudian sebagai penuangan dari botol kemudian penekanan pemencetan atau pemencetan dari suatu top atau wadah lain yang berubah bentuk kemudian pembelian bentuk produk dalam suatu benjana atau sesudah pengeluaran kemudian penggosokan bentuk produk di atas atau di dalam kulit dan bahkan pemumpaan produk dari pencampuran dan penyimpanan ke alat pengisian atau pelewatan dari suatu jarum sentik yang diproduksi oleh indruksi oke ini adalah semuanya teknologi-teknologi yang dipakai di dalam bidang kefarmasian yang merupakan aplikasi dari bidang fisika sebenarnya yang menggunakan konsep-konsep fisika tapi katanya sekarang adalah tentang ilmu partikel oke kemudian lihat berikutnya nah kita udah mulai spesifik lagi ke arah teori-teori fisika ini adalah dua bidang sejajar berjarak X antara bidang-bidang tersebut isi kental dibatasi puncak bidang A bergerak secara horizontal dengan kecepatan V karena aksi dengan gaya F bidang B tidak bergerak akibat adalah suatu perubahan kecepatan V per X antara bidang-bidang tersebut ini seperti tergeser bagian atas B bidang A itu tergeser karena pengaruh force atau pengaruh gaya F sehingga dia berjarak di V pada suatu posisi X perubahan ini disebut sebagai rate of shear or G jadi pergeseran dari bidang permukaan atas karena pengaruh F ini kemudian sebagai rate of shear or G atau kemudian searing stress adalah gaya persatuan luas yang menciptakan perubahan bentuk kita udah mulai spesifik ke dalam bidang fisika adanya rate of shear dan searing stress kalau dulu saudara ingat ketika belajar di SMA adanya stress dan strain ada tegangan dan ada regangan nah ini kurang lebih seperti ini karena searing stress itu adalah gaya persatuan luas itu sama dengan tekanan atau stress kalau di jenjang SMA searing stress itu sebagai perubahan jarak terhadap perubahan jarak tapi ini kaitkan dengan kecepatan oke kita lihat berikutnya nah searing stress S itu adalah force over area ini menyatakan tekanan tekanan itu sebagai gaya perluas dan G atau rate of shear itu sebagai perubahan kecepatan terhadap jarak jadi kalau Bapak ibaratkan gini kalian berdesak desakan ketika kalian berdesak desakan ke dalam suatu kereta terdiri di beberapa orang kemudian kalian mendesak dan pada batasan mendesak kalian akan berhenti nah itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan jarak nah di V perubahan kecepatan DX adalah ketebalan lapisan contohnya jika sedikit minyak digosokkan ke dalam kulit dan laju pergerakan relatif antara kedua pembukaan 15 cm per detik dan ketebalan lapisan adalah 0,01 cm berapa besar rate of share rate of share itu adalah DV per DX kita ganti saja ini DV itu adalah 15 dan DX itu adalah 0,01 cm sehingga jawabannya adalah 15 per 0,01 sekitar 1500 kemudian sharing stress bisa terjadi terus menerus atau sesaat bila perubahan yang terjadi kembali semula namanya elastis tapi bila perubahan yang terjadi tidak kembali semula ini namanya aliran kental murni nah sharing stress kalau dia kita muku ke orang kita tekan ke orang kemudian balik ke posisi awal itu namanya elastis tapi kalau ini kita tekan ternyata tidak kembali semula itulah namanya aliran kental murni oke kemudian kita lihat nah ini penggolongan tipe aliran aliran itu digolongkan menjadi dua sistem ada sistem Newton dan ada sistem non-Newton jenis cairan yang ideal contoh adalah larut itu untuk sistem Newton kemudian sistem non-Newton adalah ketika BM atau berat molekulnya tinggi contoh suspensi koloidal emulsi nah ini sesuatu yang sebut sesuatu yang anomali anomali jadi kalau misalkan sistem Newton itu contohnya adalah air secara umum karena dia akan cairannya yang ideal tapi kalau emulsi suspensi atau koloidal ini bersifat non-ideal karena molekulnya sangat tinggi oke apa itu aliran Newton aliran Newton adalah Newton adalah orang pertama yang belajar sifat-sifat aliran dari cairan secara kuantitatif dia menemukan bahwa makin besar viskositas suatu cairan akan makin besar pula gaya persatuan luas atau syring stress yang diperlukan untuk memasukkan rate of ser tertentu jadi Newton ini menemukan adanya viskositas ini berpengaruh sangat besar terhadap terhadap syring stress ataupun rate of ser betul kalau kita ibaratkan misalkan kita berdesak-desakan diantara orang yang sangat banyak semakin banyak orang pasti tekanan yang kita berikan akan semakin besar untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu dan kemudian ini rate optionnya juga akan berpengaruh rate optionnya juga terpengaruh jumlah orang banyak itu kita kecepatan ketika kita berdesak-desakan itu akan semakin lambat ketika berada pada jumlah orang yang sangat besar dalam satu kerumunan tertentu seperti itu kita logikakan nah aliran Newton ini rate of ser harus diberbanding dengan syring stress bahwa syring stress itu sebenarnya viskositas dikali rate of ser N adalah komposen viskositas atau viskositas satu viskositas adalah poise didemiskan sebagai gaya geser yang diperlukan agar menghasilkan kecepatan 1 cm per detik diantara dua bidang sejajar cairan yang masing-masing luasnya 1 cm persegi dan dibisarkan oleh jarak 1 cm nah poise ini semua dalam unit cm unit panjang poise dinyatakan sebagai unit dari viskositas unit dari viskositas dan dia adalah perbandingan antara S syring stress dan G atau rate of shear kita lanjut lagi nah untuk fluiditas atau psi didepanikan sebagai kebalikan viskositas psi ini adalah kebalikan atau anti viskositas anti kekentalan anti kekentalan berarti 1 dibagi viskositas 1 per N viskositas kinematic nah apalagi ini adalah viskositas mutlak sebagai seperti didepisikan di atas dibagi oleh kerapatan cairan suatu viskositas kinematic adalah stup satu hanya adalah stup S dan centi stup centi CS viskositas kinematic atau V itu adalah viskositas dibagi dengan densitas viskositas dibagi densitas nah sekarang lebih spesifik lagi kita lebih membahas kejian ilmu fisika dan kemudian mau kita aplikas ke dalam dunia reformasi atau sediaan reformasi kita lanjut berikutnya aliran Newton saudara bisa lihat aliran Newton dari grafik red officer di sumbu Y dan sering stress di sumbu X itu linear naik ke atas tanpa ada belokan tanpa eksponensial dan sebagainya aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal pada unga cairan bersifat ideal adalah pelarut campuran pelarut dan larutan sejati sering stress S adalah gaya yang diperlukan persatuan berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan atau rate of shear atau UG kalau kita lihat grafik hubungan sering stress dan rate of shear itu satu garis lurus sehingga ada slope tertentu ada kemiringan tertentu nah kemiringan tertentu itu yang kemudian kita katakan sebagai viskositas ya viskositas oke nah ini ada satu grafik ya grafik ini menunjukkan grafik yang pertama itu adalah slope itu fluiditas fluiditas atau super viskositas SG rate of shear hitung hitunglah laju gaster dv per dx dilakukan pasien yang mengoleskan salt pada permukaan kebal 200 mikrometer pada kecepatan 10 cm per second nah ini dv per dt dv itu adalah perubahan kecepatan sebagai 10 dan 200 mikro meter mikro itu 10 pangkat min 6 oke jadi sekitar 500 second minus 1 kemudian data berikut menunjukkan laju geser fungsi dan tekanan geser suatu aliran Newton pada su kamar plotkan data tersebut dan tentukan fitas dan viskositas cairan tersebut laju geser sebagai segian segian tekan geser sebagai segian segian nah seperti yang tadi kita bilang bahwa kalau dalam sumbu x itu adalah searing stress dalam sumbu y itu adalah red of shear maka ini slope nya atau kemiringan nya itu adalah sebagai fluiditas dan fluiditas itu kalau kita kaitkan dengan viskositas itu sebenarnya adalah satu per dari fluiditas tadi sehingga kita dapat nilai poise nya adalah 25 centipose oke kita lihat seksion berikutnya adalah tentang aliran sistem non-Newton nah setelah kita tahu sistem newton ya sistem yang kemudian alirannya itu laminer ya tanpa ada satu anomali dengan berat molekuli yang cukup ringan nah sekarang adalah sistem aliran non-Newton sistem aliran non-Newton ini kaitannya dengan sistem benda secair yang berat molekulnya cukup besar ya hampir seluruh sistem dispersi termasuk sediaan-sediaan farmasi yang berbentuk emulsi suspensi dan sediaan setengah padat ya tidak mengituh hukum newton atau non-newton badis nah ini bedanya adalah sudah tidak mengikuti hukum newton yang kemudian dikatakan sebagai non-newtonian badis kita lihat nah ini kalau kita bikin skema diagramnya ya bahwa sistem non-newton itu ada dua sistem tidak dipengaruhi waktu ada sistem dipengaruhi nah sistem yang tidak dipengaruhi waktu ada tiga plastis pesido plastis dan tilatan sedangkan dipengaruhi waktu tiksotropik antitiksotropik dan reopeksi nah kita lihat satu-satu bagaimana yang tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi oleh waktu nah ini adalah aliran plastis bayangkan oleh kita semua ya plastik ketika kita tarik maka pada satu kadang tertentu dia akan fragile kecah nah ada yield value beberapa kali botol dikocok agar produksi mengalir atau beberapa gain berukan agar salap atau krim menyebar di permukaan nah ini dia itu yield value adalah semacam ambang ambang nilai ketika dia akan terdisosiasi dia akan melarut kalau misalkan kita anggap itu plastik plastik ketika kita tarik melar kemudian sampai pada batas batas nah itulah yang kita sebut sebagai yield value tapi kaitannya ini adalah dengan arilan sistem non-Newton itu adalah pada sesam emulsi suspensi itu ketika pada waktu bagaimana pada waktu berapa ketika dikocok itu dia dapat terdisosiasi kalau grafiknya kita lihat ini adalah grafik ketika yield value dinilai ini ini naik ke atas force nya ya root option naik nah sering itu tapi kemudian dia putus ini dan kemudian ini larik kepada linear linear berarti dia balik kepada sistem newton oke kemudian aliran plastik disebut sebagai bingham badis kurva yang melewati titik O origin itu O tetapi memotong sumbu sering stress pada yield value yield value adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir sebelum yield value zat bertindak sebagai bahan elastik setelah yield value sistem mengalir sesuai dengan sistem newton dimana sering stress berbanding dengan red of zero nah contoh pada sistem suspensi yang terflokulasi yield value adalah nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar partikel terflokulasi nah itu adalah semacam batas seperti kita tadi disampaikan bahwa itu adalah ambang batas ambang batas ketika suatu keadaan seperti ini kemudian berubah menjadi keadaan sedemikian rupa setelah ada pengaruh force atau ada pengaruh tekanan ataupun setelah ada pengaruh gaya kemudian data berikut hubungan terolah juga share ini yang seperti tadi read of share dan kemudian sering stress sekian-sekian sekian kalau kita lihat itu membentuk satu garis lurus dan kemudian pada batas tertentu dia akan menjadi plastis sebelumnya adalah elastis ini adalah perhitungan secara matematika untuk mendapatkan gradient gradient yang kemudian itu dikatakan sebagai kalau tadi itu adalah fluiditas oke berikutnya adalah aliran pseudoplastis pseudoplastis berbeda kalau saudara lihat ini perbandingan grafik read of share ataupun sharing stress itu sebagai perbandingan eksponensial dia tidak ada garis lurus sedikit pun maka bentuknya juga dia dalam bentuk grafik logaritmik atau force pangkat yang tertentu dinyatakan sebagai viskositas kali g dan kemudian ini adalah log g equals to n log f minus log n apostroke berbeda dengan aliran plastis kalau aliran plastis sampai disini sampai yield value kemudian dia pencembruk dan kemudian linear kalau ini dia tidak pernah linear dia adalah eksponensial dia adalah adalah pangkat n oke kemudian lanjut lagi nah aliran pseudoplastis aliran yang ketiga yang tidak bergantung waktu kurva tidak linear dan tidak yield value yang melengkung spositas menurun dengan meningkatnya rate of sear terjadi pada molekul berantai panjang seperti polimer-polimer termasuk gom teragatkan alginat methyl selosa karbon simethyl selosa ini meningkatnya serin stres menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan dan lebih meningkatkan rate of sear pada serin stres berikutnya oke penjelasan cukup jelas seperti yang tadi saya bilang bahwa ini tidak ada yield value tidak ada yield value dia terus mengembang dan bentuknya grafiknya adalah eksponensial tidak ada brook section tidak ada titik patah dan kemudian dia akan terus elastis oke sistem pseudoplastik disebut juga sebagai sistem geser encer stir thinning karena dengan menaiknya tekanan geser viskositas contoh klasik adalah kecap atau saus tomat untuk mengeluarkan dari botol harus mengocoknya kuat-kuat nah betul adanya beda ini seperti berbalik ketika kita kocok semakin kocok dia akan semakin eksponensial semakin eksponensial tidak ada semacam pecah seperti itu itu aliran dilatan dilatan itu adalah sistem disebut geser kontrol serial thickening sistem ini beda grafiknya kalau beda grafiknya tadi itu adalah lengkung dari bawah ke atas ini lengkung cenderung malah ke bawah malah ke bawah tidak searing stress dilatan flow ini seperti ini contohnya adalah suspensi dengan kandungan padatan lebih dari 40-50% kalian atau saudara bisa lihat misalkan kita mencampurkan tepung dengan air tepung dengan air ini kurang lebih seperti ini dimana sistem geser kental seperti sistem adalah seperti ini aliran dilatan ini seperti ini istilah dilatan dikatakan dengan meningkatnya volume volumenya malah mengembang dimiliki oleh suspendi berkonsentrasi tinggi di atas 50% dari partikel yang terdeflokulasi adanya kenapa mengembang itu karena ada partikel udara yang masuk ke dalam sistem terflokulasi tersebut fisikositas meningkat dengan pertamanya rate of shear nah justru ini rate of shear jadi besar kecepatan per jarak itu jadi besar mekanisme pada keadaan diam partikel serus rapat dengan volume antar partikel kecil pada saat sinistras meningkat bulg dari sistem memuai meningkatkan volume kosong menghambatan aliran meningkat tidak dibasahi terbentuk pasta kaku nah ketika kita mengaduk aduk aduk untuk pasta kaku yang kemudian seperti volume bertambah kemudian aliran tixotropi bila sistem plastik pada sistem plastik sudah plastik dan dilatan ketika sharing stress yang sebelum dinaikkan diturunkan kembali maka kurva kebawah akan terhimpit dengan kurva kebawah bila kurva turun ternyata berada di sebelah kiri kurva yang menaik tixotrop celah antara kurva naik kurva turun disebut hysteresis loop tixotropi terjadi karena proses pemulihan yang lambat dan konsistensi ini awalnya sebenarnya dari gel kemudian menjadi sol kemudian gel lagi proses pertama berlangsung cepat sedangkan proses kedua berlangsung lebih lambat ini yang kemudian dipengaruhi oleh waktu sistem non-Newton tidak mengaruhi hukum melalui Newton seperti tadi bawah ini sudah tidak berlaku lagi hukum Newton ini adalah pseudoplastis pseudoplastis ketika red of shear atau pulsering stress naik ke atas tiba-tiba dia patah turun ke bawah plastis juga sama naik ke atas dan turun ke bawah nah ini adalah grafik viskositos ikatan itu kan gaya elektrostatik jadi dia diantara ini kemudian dia pecah dan kemudian dia bergambung seperti membentuk suatu gelombang-gelombang bergantung antitextotropi ya sekarang antitextotropi bagian lain yang tidak yang dipengaruhi waktu kurva menurun berada di kanan kurva menaik konsistensi meningkat contohnya adalah magma magnesia seperti apa nah seperti itu naik turun magma magnesia ini sebenarnya karena ikatan partikel ikatan antar partikel atom yang kemudian dia lepas sambung lepas sambung ya dari sol menjadi gel kemudian balik lagi ke sol sol ke gel ini berlaku sangat cepat tapi kemudian gel balik lagi ke sol itu berlangsung pada kondisi yang sangat lambat reopeksi reopeksi suatu gejala dimana suatu sol lebih cepat menjadi gel bila diaduk perlahan-lahan daripada dipiarkan untuk gel tanpa pengadukan nah ini grafik-grafik ini adalah grafik viskositas ini adalah bentuk pecahan-pecahan gel kemudian nah sekarang apa kegunaannya sih reologi dalam formulasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ilmu fisika formasi fisika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aplikasi-aplikasi teori-teori hukum-hukum fisika yang kemudian dikaitkan dengan bidang keformasi yang dikaitkan dengan sediaan formasi dikaitkan bagaimana sistem cara kerja obat di dalam tubuh dari pengemasan ataupun ketika dia masuk ke dalam tubuh sehingga mudah untuk terserap ke dalam tubuh ataupun ketika bagaimana salat krim dan sebagainya kita oleskan ke dalam tangan itu segera meresap ataupun ke dalam pengemasan oke untuk sediaan formasi aliran yang dikaitkan adalah teksotropik dia memiliki konsentensi tinggi dalam wadah mencegah pengendapan jadi gak gampang mengendap gak gampang adanya residu akan menjejair bila dikocok dan mudah untuk dituang oke nah ini adalah ini sebenarnya praktikum yang kemudian nanti kita akan praktikumkan ini penentuan viskositas dengan menggunakan viskometer oswald yang tabung A ini dan kemudian ada hopper tapi kita bisa saja cuma diperlukan hanya ada pada lab-lab tertentu grafik ini adalah grafik yang kemudian harus kita dapatkan nanti ketika dipraktikum jenis-jenis grafik ini kalau grafik A jelas-jelas ini adalah grafik Newtonian dengan kekentalan 20 poise kemudian ini B ini adalah pseudoplastis dengan kekentalan sekian poise dan seterusnya ada fiskometer putar alat-alat fiskometer itu namanya fiskometer stormer terdiri dari bob and cob kemudian penghitung putaran penggulung dan sebagainya dan ini sebenarnya diskenerakan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan parameter-parameter rate of shear atau positioning stress itu secara valid signifikan number oke kemudian kita lihat ini adalah alat lain untuk menentukan fiskositas ini hanya dalam bentuk gambar-gambar ini adalah sebenarnya adalah garanti sirli panggilan kondisi laju geser konstan dan fiskometer kerucut kelap kemudian yang terakhir yang terakhir adalah fiskometer putar ini diperkenalkan oleh Brookfield cukup komplikasi sehingga ini hanya berada pada kampus-kampus tertentu tapi emang validitasnya cukup tinggi nah sekarang apa sih setelah kita mempelajari tentang reologi ada beberapa kaitannya yang hal-hal yang penting yang pertama tentang twitch mixing pencampuran karena ini berkaitan dengan percampuran bagaimana mencampurkan padatan A padatan B ataupun liquid A liquid B sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sebagai proses pengobatan terhadap pasien kemudian particle size reduction of despair system with shear kita nanti ada satu video khusus tentang particle size bagaimana kita mengibarkan kalau bola-bola kecil dengan bola-bola besar kita campurkan itu akan ada suatu bentuk interaktif elektrostatic force antar masing-masing itu passage orifice including puring packaging battle passage stroke ini adalah tentang pengemasan pengemasan ataupun pentambletan bagaimana menyimpan di dalam botol kemudian setelah kita pakai bisa kita memakai bahan-bahan tersebut secara optimal fluid transfer including pumping and flow through pipes itu ya transfer luida ketika pengkocokan sirup bagaimana mudah untuk mengalir berarti ini katanya dengan sifat kekentalan zat physical stability dan disperse system stabilan system ini ada seperti yang tadi kita bahas bahwa ada suatu jenis fluid yang kemudian dia bisa mengendap ataupun dia kuat stabilitasnya kuasi solid spreading and out the skin bagaimana bisa menyebar dalam skin ataupun kulit removal from jars or excursion from tubes bisa keluar dari suatu tambung salep tertentu mudah dikeluarkan kapasitas obsolete to mix with physical liquid jumlah atau perbandingan antara padatan dengan cairan yang pas release the drug from the base bisa mengeluarkan obat-obatan dari suatu wadahnya kemudian solid flow powder will hopper into dye cavities and tabulating into capsule during encapsulation itu adalah bagaimana bisa powder ini keluar dari hoppers into dye kemudian intinya adalah bagaimana solid itu bisa keluar setelah kita kemas dengan baik dan kemudian setelah keluar kita bisa gunakan tepat di dalam tubuh kita bagaimana mempakage powder serbuk granular solid processing ini terdiri production capacity processing efficiency yes ini karena kaitannya biasanya dengan apa namanya efficiency atau packaging ini tidak tidak mengeluarkan banyak biaya oke ternyata itu adalah bagian terakhir dari slide yang ingin saya jelaskan tentang rheology akhirnya terima kasih banyak atas watching my video melihat video singkat ini jangan lupa untuk subscribe komen ataupun like ataupun post button notification atau klik notifikasi lonceng terima kasih dan sampai ketemu pada video berikutnya terima kasih Terima kasih.